Halo guys, balik lagi nih sama kita Dayawarna dan Cikunir 63B nih Painternya Mas Uwi, kita mau ngecat smoothies matcha di Vespa Custom Lambretanya Mas Uwi Pertama kita dasarin dulu nih, putih AB201 Kita pake spreganya Devil Beast Dan kita mau saring dulu nih, biasakan kalo mau ngecat itu biasakan disaring biar Menghindari kotoran kecil-kecil halus Kita bisa liat nih, kita tuang Ini kita thinnernya pake 1 banding 1 ya guys Tinner PU, ini kita dasarin putih Ini kok gak salah udah layar kedua nih Udah layar kedua, ini kita persingkat aja Dasar putih, ini posisi paling enak nih kalo ngecat nih kalo di Vespa Naik turun, naik turun Kita dasar putih, dan dasar putihnya ini harus nutup banget ya guys Gak boleh ada yang belentang-belentong Gak boleh ada yang tidak ketutup, jadi harus tertutup rapat Kalo main warna custom tuh, aku usahakan dasarnya harus tertutup Gak boleh belentang-belentong Nih abis ini kita mau spray nih, smoothie semacanya nih, ini kita tuang Smoothie semaca dari AB2 nih Kita pake thinnernya, di smoothie semaca 80% aja pake thinner PU, yang medium Abis itu, seperti biasa kita saring lagi nih, di spray gun devil beast, spray gun andarannya Mas Uwi nih Biasa akan disaring buat ngindarin kotoran kecil-kecil Oke, kita udah saring, ini mau kita coba spray di dasar putih tadi nih Yuk kita mau spray, di rangka Vespa nya, ini satu lapis, ini layar pertama Main santai aja Mas Uwi, gak terburu-buru Karena ini kita juga masih belajar bareng-bareng Jadi, ya gak usah terlalu napsul lah Nah ini udah, ini udah layar ketiga ya guys, ini kita singkat aja Jadi, biar cepet, biar gak terlalu panjang durasinya Kalian bisa lihat, warnanya lucu, oke Abis ini kita mau clear nih, kita clear pake B2HS-G70 HS yang paling tinggi nih, di kelasnya B2 Kayaknya BTW ini clearnya agak kuning, karena sepengetahuan kami sih, anti UV itu emang rada kuning ya guys Ini kita pake hardener, rasio 2 banding 1, jadi 2 clear, 1 hardener atau 10 cm clear, 5 cm hardener Kita thinnernya pake 20% aja, dari jumlah clear ditambah hardener Hasilnya ditambah thinner, 30% kita saring Biasakan, pokoknya harus disaring Ini kita mau coba spray, clear Ini layar pertama Kita bisa lihat Pake sprayannya, ini Mas Wiusagola Nah ini kita spray di layar kedua Kita bisa lihat Warnanya mulai naik Break warnanya Tajem Bisa lihat Jangan lupa Jangan lupa ya kita bisnis bisa lihat hasilnya nih kita pakai tiga layer flash off nya 10 menit kita bisa lihat smoothies macanya kolaborasi sama clear abido HSG 70 bagus warnanya naik tajem solid kontennya juga bagus kita bisa lihat tapi ini baru clarity clear terus kita bisa lihat speedometer nya bagian lekuk-lekuknya juga uh cakep bagus suaranya juga lucu banget di motor custom ini gini kita bisa lihat nih sparkboard aman kita sembari crosscheck nih ada yang meler cara atau enggak kita lihat di rangkanya pep warnanya cakep lucu nih warnanya BTW sebenarnya semi bunglon ya tapi kita buat smooth gitu biar enggak terlalu norak tapi klasiknya masih dapat lucunya masih masih dapat karena motor mini kan untuk anak-anak tapi saya lihat clearnya oke pantulan cahayanya juga oke tapi kita lihat telusuri nih bagian-bagian yang rawan-rawan nih kayaknya udah aman udah bagus saya lihat warnanya macanya dapet smooth banget warnanya semi bunglon tapi enggak kelihatan seperti bunglon dan tidak terlalu norak oke cukup sampai di